Kuliahan umum yang akan dimoderatori oleh dosen kita, Bapak Wahid Sisi MSC. Kepada Bapak Wahid, silakan. Kepada Bapak Wahid, silakan. Kepada Bapak Wahid, silakan. Bapak Profesor Thomas Jamaluddin, Bapak Dr. Aris Dio, dan Mbak Mas Nita. Mohon izin untuk dulu di depan mendapatkan tugas dari Panitia untuk memandu atau mengantarkan kegiatan kuliah umum pagi hari ini. Di sini telah hadir narasumber kita dari lapan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jatur. Sangat tersanjung dari turusan kita ke datangan sekaligus dua pejabat utama dari lapan. Beliau ada Kepala Lapan, Prof. Thomas, dan juga Sekretaris Kutama. Nah, pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan terkait tentang teknologi penginderaan jauh, khususnya yang dimiliki Lebangga dan Antaresa Nasional yang dirasa kalau kita bicara terkait Kampung Inderaan Jawa itu nggak ada matinya dan nggak ada habisnya. Selalu update seiring dengan perkembangan zaman. Nah, sedikit saya bacakan untuk kurikulum Citi beliau. Saya mulai dari Bapak Profesor Dr. Temas Jamaluddin. Beliau lahir di Purwokerto tanggal 23 Januari tahun 1962. Saat ini belinya menjabat sebagai Kepala Lapan. Pendidikan beliau, S1 Astronomi ITB, S2 Astronomi Kyoto University, dan yang Jepang ya? Nanti ditanyakan Kyoto-nya mana ya? Dan S3, program dokter sayang astronomi Kyoto, Jepang juga disini. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Lapan. Dan selanjutnya untuk menara sumber yang kedua, beliau adalah Bapak Dr. Andres Ignatius Royola, Aris Bia MSI. Beliau lahir di Semarang tanggal 2 April tahun 1958. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Utama Lapan Pendidikan beliau, S1 Undi di Semarang, Program Studi Administrasi Kebijakan Bisnis. Dan yang ketiga ada Mbak Mas Neta, yang merupakan alumni dari jurusan geografi, harapannya UNES. Harapannya nanti bisa memberikan motivasi. Bisa memberikan motivasi kepada adik-adiknya, sehingga bisa berhubungan dalam terkait tentang teknologi pengenderaan jauh dan bisa lebih belajar lebih jauh lagi. Mungkin itu yang untuk pengantarnya. Selanjutnya, monggu akan dipersilapkan kepada Prof. Tomas terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait tentang materi pada kuliah memuatnya bagi adik-adik ini. Mombok Bapak waktunya dan tempat dipersilapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya bisa bersilap terakhir dan nanti berbagi ilmu bersama Sobapak Bapak dan Ibu dosen geografi di UNES. Dan antik-adik mahasiswa S1 dan S2, geografi USMEK UNES. Nanti selain saya berbicara soal impact perubahan antariksa, jadi bukan hanya perindahan jauh supaya wawasan bisa lebih luas. Nanti mungkin Pak Aristio juga bisa memberikan pengalamannya sering kait dengan kerjasama ke-8 dan UNES yang sudah lama. Dan nanti ini Mbak Neta, kalau tadi ada Mbak, ada Mas, jadi Mbak Neta saja. Nanti bisa berbagi pengalaman seperti apa sih kerja di ke-8 terkait dengan pengindahan jauh itu. Jadi saya akan menjelaskan bahwa 8, 8 itu bukan sesudah 7, 7, 7, 9. Jadi 8 itu NASA di Indonesia. Jadi kalau NASA kan National Aeronautic and Space Administration, makanya Administration. Kalau 8 itu National Institute of Aeronautic and Space. Jadi Aeronautic and Space-nya sama miru NASA, karena Indonesia ingin seperti itu. Jadi penerbangan dan antariksa. Ada 4 kompetensi di ke-8. Yang pertama adalah sains, antariksa, dan sains atmosfer. Nanti akan saya jelaskan apa sih sains antariksa dan sains atmosfer itu. Setidaknya keberadaan kompetensi ini, 8 bisa menjelaskan terkait dengan cuaca antariksa. Istilah cuaca antariksa masih agak aneh kan? Tapi sekarang sudah populer cuaca antariksa, karena kita hidup bukan hanya era di bumi, kita sudah era di antariksa. Jadi sekarang sudah ada satelit, yang itu juga salah satunya digunakan oleh penindahan jauh. Yang cuaca di antariksa perlu dipelajari juga. Waktu tahun 2012 rame soal kiamat, itu bukan kiamat di bumi. Nanti akan saya jelaskan ya. Termasuk yang rame-rame sekarang, yang di-flatter. Bumi datar. Rampang pun jadi ikut-ikutan. Menjelaskan kepada publik, karena di antara mereka ada yang semangat sekali. Ayo berdebat. Saya menantang berdebat dengan NASA. Saya jawab di 8, jangan jauh-jauh lah datang dengan NASA, dengan 8 saja. Saya undang datang ke 8. Eh bukannya berdebat, hanya mendengarkan itu. Jadi bisa dilihat videonya ya, ada videonya. Itu kompetensi yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi 8 mempunyai 4 kompetensi Pertama sain antarisa dan sain atmosfer Sain antarisa dan sain atmosfer ini Khususnya terkait dengan Suaca antarisa Yang kedua Itu kompetensi terkait dengan teknologi Teknologi roket Teknologi satelit Dan teknologi aeronautika Tapi yang terkait dengan satelit Ini juga saya jelaskan Yang teman-teman penggemar doneng Letter atau bumi data Itu tidak percaya satelit Dasarnya sebenarnya Itu tidak percaya pada gravitasi Karena gravitasi yang menyebabkan bumi ini pulat Dan gravitasi yang menyebabkan bulan mengitari bumi Bumi dan planet-planet mengitari matahari Itu gravitasi Nanti akan saya jelaskan Kemudian kompetensi yang ketiga Kemudian kompetensi yang ketiga Itu Pengindahan jauh Ada bank data pengindahan jauh nasional Lapan ini memberikan data pengindahan jauh nasional Itu gratis Kementerian, lembaga, daerah Demikian juga berguruan tinggi Untuk kepentingan edukasi dan penelitian Kemudian yang keempat Ini kajian kebijakan Jadi kalau di fakultas ilmu sosial ini Ada juga yang terkait dengan sebetulnya Kajian-kajian kebijakan Baik aspek ekonominya Aspek sosial, politik, budaya Yang terkait dengan keantariksaan Dan hukum keantariksaan Silahkan bekerjasama dengan lapan juga Nah, saya masuk ke Aspek Masing-masing ya Lanjut Ini ada Lapan, ada tujuh program utama Jadi kalau adik-adik mahasiswa ini Mau sebetulnya kerja praktek Atau mengerjakan skripsi Bukan sekedar misalkan Pengindahan jauh Nanti bisa pilih Kira-kira aspek apa sih yang Nanti relevan Jadi ada tujuh program utama Pertama adalah pengembangan teknologi satelit Yang kedua Pengembangan teknologi Aeronotika Ini pesawat transport khususnya Dan juga pesawat tanpa awak Untuk pemantuan maritim Maritim surveillance system Sistem pemantuan maritim Kemudian yang ketiga Itu pengembangan roket sonda Yang nantinya diarahkan Untuk pengembangan roket peluncur satelit Kemudian yang keempat Itu pengembangan bank data Pengindahan jauh Nasional Yang kelima Pengembangan sistem Pemantau Bumi nasional Kemudian keenam Pengembangan sistem Pendukung keputusan Dinamika atmosfer ekwator Nanti akan saya jelaskan Apa sih Kekhasan Indonesia Terkait dengan atmosfer Kita sering mengatakan Indonesia Jelaskan jelaskan juga Ternyata kait dengan Okser patrung nasional Jadi lapan ini Sejak 2017 ini Mengembangkan Atau menyiapkan Pembangunan Okser patrung nasional Di pusat Tenggara timur Di Kupang Ada yang dari NTP Sini Bisa angkat tangan Berapa orang yang dari NTP Yang ada Papua Jadi itu sebagai bagian dari Memacu Pengembangan Terkait dengan IPTEC Di wilayah Indonesia Timur Jadi NTP Maluku Papua Itu mudah-mudahan Dan keberadaan Okser patrung nasional Ini juga bisa menggerakkan IPTEC Ketujurnya keantarisaan Di Indonesia Timur Lanjut Saya mulai dari Pengembangan teknologi satelit Teknologi satelit Saat ini Sudah menjadi Bagian dari Teknologi Yang tidak bisa lagi Dihindarkan Dan ditinggalkan Dalam kehidupan Manusia modern Saya Sering mengatakan Bahwa teknologi Dua teknologi Yang saat ini Sudah menjadi kebutuhan Manusia modern Itu dua Teknologi informasi Dan teknologi antariksa Teknologi informasi Kita sudah tahu Sekarang Semua orang Sudah menggunakannya Bahkan sini Semua mahasiswa Saya kira sudah Mempunyai laptop Dan kemana-mana Di gadgetnya pun Itu Sangat terkait dengan teknologi Informasi Nah teknologi antariksa Apa perlunya Teknologi antariksa Untuk manusia modern Sekarang bukan lagi Sebagai kebutuhan Yang bisa ditinggalkan Gadget Itu untuk komunikasi Untuk internet Itu membutuhkan teknologi antariksa Sudah membutuhkan satelit Kalau para penggemar Dongeng Bumi Datar Itu mengatakan Tidak perlu pakai satelit Itu kan pakai BTS BPS Ya BTS kan Untuk yang jarak dekat Tapi Kalau operatornya Ada di Jakarta Untuk ke Kalimantan Kemaluku Ke Papua Dia harus pakai satelit Nah sekarang Kalau kita tidak tahu jalan Gimana sih kampus UNES Saya tinggal buka saja Gadget saya Disitu ada Ada map Ada google map Cari aja ketik Disitu UNES Semarang Gitu ya Jadi Langsung dapat Lokasinya Kemudian Nyalakan GPS-nya Kemudian Ikuti Apa Petunjuk arah Nanti diketahui Jalurnya Jalur mana Berapa lama Kira-kira mencapai Lokasi UNES ini Termasuk Pemperhitungan Kemacetan Nah di dalamnya Sudah menggunakan Fasilitas GPS Dan itu Menggunakan Satelit juga Nah Untuk perbankan Sekarang kemana-mana Tidak harus bawa Uang cash Asal punya Karku ATM Dan tentu Ada saldunya Kita bisa belajar Dimanapun Pada kartu itu Saya mengambil Uang cash Di ATM-ATM Kita lihat kan Banyak ATM Yang ada antenenya Itu Visat Jadi Antena yang langsung Ke Satelit Itu untuk komunikasi data Jadi dari kantor pusat Bank itu Data Nasabah itu Ada di sana Kita Makanya ketika Satelit Telkom 1 Itu Terganggu Sekian Munggu ATM Yang menggunakan Visat Ke arah Telkom 1 Itu terganggu Ya karena Tidak bisa lagi Mendapatkan data itu Jadi Nasabah tidak bisa Bertransaksi Nah itu dengan Satelit saja Sudah Sekian ribu ATM terganggu Dan mungkin Sekian Juta Kalau 1 ATM Itu Sekian banyak Pengguna Sekian banyak Orang Yang kemudian Terganggu Kemudian Televisi Televisi Dulu orang Menggunakan Omancer Langsung Tapi sekarang Sudah menggunakan Satelit Itu untuk Broadcasting Dan Sekarang sudah Termasuk radio Sekarang pun sudah Banyak yang menggunakan Satelit Bukan lagi dengan Gelombang radio Karistrial Jadi kebutuhan Satelit itu Sudah menjadi Kebutuhan luta Yang tidak bisa Lagi ditinggalkan Dan itu sudah Bukan lagi level Negara Bukan lagi level Korporasi Sudah level individu Disini Minimal Mempunyai Satu gadget Dan manusia Modern itu Kalau sudah Ketinggalan 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 Gadgetnya Itu Rasanya Sudah Setelah hidup Ini sudah Hilang Setelah hidup Apakah Sama Setelah mati Sudah sulit Kita sulit Kontak Dengan rumah Kita sulit Kontak Dengan teman Nah Satelit Sudah menjadi Kebutuhan Umur Satelit Itu pendek Kalau tahun 1976 Kita sebagai negara Ketiga Penggunaan Satelit Komunikasi Itu umur Satelit Palakop Sekitar 5 Tahun Tapi Generasi sekarang Satelit Telkom Telkom 3 Satelit BRI Itu sudah Sekitar 15 Tahun 15 Sama dengan 20 Tahun Tapi Tetap ada Batasnya Nah Kita Yang Saat ini Sudah menggunakan Satelit Ini tidak bisa Lagi Menghindari Itu Untuk telekomunikasi Untuk navigasi Dan juga Untuk penghindaran jauh Itu menggunakan Satelit Apakah selamanya Kemudian kita akan Menggunakan Satelit Asing Palapa Membeli Dari Amerika Satelit-satelit Generasi berikutnya Seperti Telkom Telkom 3 Itu dari Perancis Itu dari Asing Apakah selamanya Kita Bergantung pada Asing Padahal kita Ingin Mandiri Untuk Melepaskan Ketergantungan Seperti itu Karena Satelit Sudah menjadi Kebutuhan Yang Terus Menerus Maka Kita harus Menguasainya Dan Lapan Lakukan Perobosan Awal Tahun 2000 Lapan Mengirim Belasan Ingenir Ke Jerman Kebetulan Jerman Sedikit terbuka Mau memberikan Teknologinya Mau mengajari Dan Belasan Ingenir Itu Kemudian Melahirkan Satu Lapan A1 Namanya Lapan Upsat Yang diluncurkan Tahun 2007 Jadi itu Dibuatnya Di Jerman Sambil Diajari Kemudian Membuat Yang komponennya Yang membeli Lapan Termasuk Profesor Kobi Bingnya Juga Lapan Yang Bayar Nah Pulang Dari Jerman Belasan Ingenir Ini Membangun Fasilitas Di Lapan Lapan Di Rancabungur Di Bogor Jadi silahkan Kalau mau ada Kunjungan Ke Fasilitas Lapan Fasilitas Pembuatan Satelit Silahkan Diatur Itu Di Lapan Rancabungur Alhamdulillah Tahun 2012 Berhasil Dibuat Satelit 8A2 Ini Bekerja sama Dengan Orari Maka Disebut 8 Orari Tahun 2012 Sudah siap Diluncurkan Tetapi Karena Roket Meluncurnya Ini Menunggu Satelit India Astrosat Maka Kemudian Mundur Sampai Dengan Tahun 2015 Jadi Baru Diluncurkan Tahun 2015 8A2 Kemudian 8A3 Bekerja sama Dan IPB Itu Hanya dalam Satu Tahun Setelah Diputuskan Satelit Yang akan Membawa Atau Terbang Meluncur Bersama Satelit 8A3 Itu Diluncurkan Juni Tahun 2016 Maka Kemudian Dikebut Satu Tahun Alhamdulillah Diselesai Dan Dikirim Ke India Dan Diluncurkan Saat Ini Sedang Menyiapkan Satelit 8A4 Jadi Kalau Para penggemar Dongeng Bumi datar Tidak percaya Adanya Satelit Ya datang Aja ke 8 Dirancam Bungur Itu Disitu Ada kontrol Satelitnya Kemudian Apa saja Yang Diamati Atau Dipotret Dari Satelitnya Itu Juga Bisa Dilihat Disana Artinya Kalau Tidak Tidak Percaya Bahwa Portret Satelit Bumi Bulat Itu Memang Dengan Satelitnya Asing Yang Tingginya 36.000 Kilometer Yang minimal Dengan Satelit Gambar Yang Direkayasa Oleh Komputer Bukan Jadi Memang Nyata Nah Sedikit Saya Menyipah Satelit Itu Bisa Mengorfit Karena Adanya Gravitasi Bumi Bulat Itu Ada Karena Gravitasi Bumi Bulan Planet Planet Matahari Bintang Bintang Semuanya Bulat Karena Apa Karena Adanya Gravitasi Ada Gravitasi Diri Namanya Self Gravitation Jadi Matahari Terbentuk Dari Awan Melekul Antar Bintang Yang Memadat Kemudian Sambil Berputar Memadat Ini Makin Lama Makin Panas Suhunya Ketika Mencapai Suhu Sekitar 20 Juta Berajat Itu Hidrogen Dan Hidrogen Bertemu Maka Terjadi Reaksi Nuklir Reaksi Fusi Hidrogen Menghasilkan Helium Dua Hidrogen Menjadi Satu Helium Perbedaan Dua Masa Hidrogen Dengan Satu Helium Itu Menghasilkan Energi Yang Hukum Einstein Itu A Sama M C M Perbedaan Masa Antara Helium Dan Hidrogen Halika Dengan Kewadrat Kecepatan Cahaya Jadi Energinya Besar Sekali Energi Yang Di Bintang Di Matahari Itu Dari Suduk Nah Ini Kan Molekul Antar Bintang Kemudian Piringannya Itu Juga Tetap Berputar Jadi Kalau Ditanya Mengapa Planet Planet Berputar Itu Adalah Bagian Dari Konservasi Atau Hukum Kekekalan Indoki Jadi Dari Indoki Momentum Itu Kemudian Tetap Terkonservasi Atau Terawedkan Dalam Bentuk Rotasi Planet Planet Dan Planet Planet Ini Dari Debu Yang Ada Dipiringan Itu Menggumpal Menggumpalnya Karena Gravitasi Dirinya Maka Kemudian Membentuk Bulat Jadi Bumi Pun Bulat Sama Dari Planet Planet Yang Lain Tidak Ada Perbedaan Dengan Planet Yang Lain Planet Yang Lain Bular Ke Bumi Ingin Datar Jadi Itu Hukum Gravitasi Nah Itu Dari Betuk Kemudian Keberadaan Satelit Itu Juga Bisa Dijelaskan Gini Kalau Kita Melemparkan Batu Jarak Dekat Dia Akan Jatuhnya Dekat Lempar Lebih Kuat Lagi Jatuhnya Lebih Jauh Lagi Kalau Dilemparnya Dengan Menggunakan Roket Jatuh Juga Tapi Jatuhnya Adalah Jatuh Mengorbit Jadi Gerak Orbit Itu Adalah Gerak Jatuh Jadi Kalau Jadi Astronot Mengapa Astronot Melayang Karena Wahananya Dan Astronotnya Sama Sama Jatuh Karena Sama Sama Jatuh Melayang Kalau Mau Puji Coba Cari Link Yang Rusak Masuk Di Dalamnya Dan Berharap Jatuh Maka Orang Di Dalamnya Kena Melayang Karena Baik Isinya Maupun Orangnya Sama Sama Jatuh Nah Itu Sama Kira Kira Dengan Astronot Di Ruangan Di Wahan Antarisa Itu Melayang Karena Sama Sama Jatuh Jadi Gerak Orbit Ini Membuktikan Adanya Gravitasi Dan Gravitasi Itu Hukum Gravitasi Dipelajari Kemudian Dimanfaatkan Untuk Mengorbitkan Satellit Dengan Jangan dikira Bahwa Satellit Itu Menggunakan Bahan Bakar Orbitnya Tidak Itu Menggunakan Gravitasi Jadi Sekedar Gravitasi Jadi Sudah Melingkar Bumi Terus Menerus Hanya Karena Di bumi Ini Ada Atmosfer Maka Ketinggiannya Itu Tidak Tetap Makin Lama Makin Rendah Makin Rendah Makin Rendah Atau Posisinya Berubah Nah Kalau Satelit Seperti Telkom Satu Yang Diarahkan Ketelkom Satu Posisinya Kira-kira Dekat Pontianak Itu Kemudian Aslinanya Diarahkan Ke wilayah Indonesia Nah Ketika Ketika Posisinya Ini Terganggu Maka Arah Ini Akan Berubah Sehingga Tidak Mengarah Biasanya Satelit-satelit Itu Dikendalikan Posisinya Supaya Tetap Nah Itu Baru Nanti Dinyalakan Roketnya Roket Pengendalinya Supaya Posisinya Tetap Jadi Umur Satelit Itu Selain Dari Faktor Ketahanan Terhadap Cuaca Antara Ketahanan Instrumennya Kemudian Ketahanan Dari Aspek Hambatan Sedaranya Juga Ketahanan Dari Segi Jumlah Bahan Bakarnya Bahan Bakar Untuk Mengendalikan Supaya Berada Pada Posisinya Jadi Kalau Tadi Saya Sebutkan Bahwa Satelit Palapa Umurnya 5 Tahun Kemudian Satelit Telkom 1 Telkom 3 BR Isat Umurnya Sebenar 15 Tahun Yang Pengaruh Umur Itu Pertama Ketahanan Komponennya Komponen Tahun 70-an Itu Belum Terlalu Tahan Tapi Komponen Sudah Yang Generasi Sekarang Sudah Lalu Tahan Kemudian Bahan Bakarnya Pun Yang Dulu Karena Satelitnya Kecil Bahan Bakarnya Sedikit Jadi Untuk Pengendalian Itu Paling 5 Tahun Tapi Yang Sekarang Satelitnya Besar Sekian Ton Itu Bisa Untuk Sampai 15 Tahun Mungkin Nanti Generasi Berikutnya Bisa Sampai 20 Atau 30 Tahun Tapi Sekarang Ada Kecendurungan Satelit Makin Kecil Karena Untuk Yang Bikin Satelit Satelit Dan Untuk Untuk Meluncurkannya Perusahaan Roket Yang Besar Nah Itu Cerita Soal Satelit Jadi Lapan Ingin Menguasai Satelit Dan Membangun Pemandiran Indonesia Di bidang Teknologi Satelit Nah Saat Ini Sedang Membangun Satelit A4 Yang Direncanakan Diluncurkan Sekitar Tahun 2020 Atau 2021 Nanti Sekarang Sudah Dipersiapkan Ada Satelit A5 Yang Dimunculkan Sekitar Tahun 2022 Itu Seri A Itu Seri Eksperimen Lapan Sudah Memakin Mempunyai Kemampuan Punya Pengalaman Nah Setelah Itu Kita Masuk Pada Satelit Operasional Sekitar Tahun 2022 Kita Mulai Pada Satelit Operasional Untuk Pengindahan Jauh Kemudian Nanti Kita Bertahap Untuk Komunikasi Mulai Dari Komunikasi Yang Orbit Terendah Dulu Kemudian Nanti Kita Juga Berupaya Untuk Satelit Navigasi Juga Nah Itu Generasi Pengembangan Teknologi Satelit Nah Ini Contoh Fasilitas Pengembangan Satelit 8A3 Yang Di Rancabungur Itu Yang Para Ingenier Lapan Menyiapkan Ini Satelit 8A3 Di Fasilitas 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 Clean room Namanya Clean room Ruang Betul-betul Bersih Tidak Ada Toleransi Debu Itu Harus Sekian Jadi Ada Satuannya Jadi Disitu Harus Betul-betul Bersih Karena Supaya Tidak Tidak Mempengaruhi Komponen-komponen Yang Dikirim Ke Antariksa Tersebut Jadi Silahkan Yang Ingin Tahu Bagaimana Pembuatan Satelit Bagaimana Kontrol Satelit Itu Silahkan Mengatur Dan Minta Izin Untuk Kunjungan Ke Pusat Teknologi Satelit Nah Salah Satu Fungsi Dari Satelit Itu Adalah Pemantuan Kapal Satelit 8A2 Dan 8A3 Itu Diberi Fasilitas AIS Automatic Identification System Untuk Pemantuan Kapal-kapal Laut Secara Global Itu Satu Hari Itu Lebih Dari 2,4 Juta Pesan Yang Diterima Oleh Satelit 8 Khusus Di Wilayah Indonesia Itu Sekitar 7000 Sampai Dengan 8000 Kapal Yang Terdeksi Tiap Harinya Dan Dari Jumlah Itu Kemudian Nantinya Bisa Dievaluasi Kapal-kapal Ikan Kapal Ikan Biasanya Dicirikan Dia akan Berputar-putar Di daerah Sibu Seja Nah Tinggal Nanti Konfirmasi Apakah Kapal Itu Punya Izin Atau Tidak Kalau Tidak Punya Izin Ya Berarti Kapal Ilegal Kapal Pencuri Ikan Ilegal Fishing Pencuri Ikan Nah Itu Data Dari Satelit 8A3 Ini Digunakan oleh Kementerian Pelautan Dan Perikanan 2 Satelit Yang dimiliki 8 Masih Kurang Minimum 6 Satelit Supaya Nanti Gerakan Kapal Dari Jam Kejam Bisa Diketahui 8 Baru Mempunyai 2 Nanti Selanjutnya Setiap Tahun Bisa Mengirimkan Satu Satelit Sehingga Pemantuan Kapal Di Wilayah Indonesia Ini Bisa Lebih Turutin Lagi Ini Contoh Lain Jadi Satelit 8 Ini Juga Dimengkapi Dengan Kamera Multispektral Jadi Dengan Beberapa Panjang Gelombang Itu Digunakan Untuk Mengenali Vegetasi Jadi Daerah Mana Yang Sebut Sejah Daerah Kelapa Sawit Daerah Hutan Kemudian Daerah Pertanian Tanaman Padi Itu Bisa Dipanggil Ini Bekerja Sama Dengan IPB Yang Kedua Pengembangan Teknologi Aeronautika Teknologi Penerbangan 8 Bekerja Sama Dan PTDI Sekarang Mengembangkan Pesat Transport N 2019 N Itu Menyatakan Nusantara Buatan Dalam Nugri Dikembangkan Oleh Putra Putri Indonesia 2 Itu Menunjukkan Dua Mesin 19 Itu 19 Penumpang Alhamdulillah Kita Sudah Masuk Atau Sudah Berhasil Terima kasih Yang berikutnya Tampaknya ada video Itu uji terbang ya Cerita soal uji terbang Dan Integrasi Atau Perakitan Pesawat In 2019 Jadi Mungkin Agak lama Ya saya cerita Sambil menunggu ini Jadi Pesawat In 2019 Itu Dikembangkan Oleh 8 Dan PTDI Jadi Di Dan Ini Nanti Digunakan Untuk Transport Di Daerah Daerah Yang Topografinya Itu Sulit Untuk Membuat Landasan Yang panjang Seperti di Papua Di Papua Dengan panjang Landasan Sekitar 300 Sampai dengan 500 Meter Itu Diharapkan Bisa Jadi Tempat-tempat Yang Memerlukan N219 Dan N219 Ini Juga Dirancang Untuk Bisa Bermanuver Dengan Kecepatan Rendah Sehingga Terbang Di antara Bukit-bukit Itu Relatif Bukit Amat Nah Ini Yang Dikembangkan Lanjut Bisa Atau Di skip Di situ Yang Itu Mungkin Ada Video Jadi Video Soal Puncuran Sesawat N219 Dan Juga Perakitannya Mungkin Berat Atau Mungkin Keluar dulu Terus Nanti Ditampilkan Halaman Berikutnya Mudah-mudahan Keluar Ini Terkait Dengan 10 Keluran N219 Atau Yang Perakitannya Terus Terlalu Berat Terus Deskip aja Deskip Coba tampilkan dulu halaman Ya disitu juga Next, next, next Terus Yang tadi di skip Itu ada videonya Nah ya itu aja Jadi yang tadi di halaman tadi Ada video cerita Soal peluncuran Atau terbang perdana N-2019 Dan juga Proses perakitan N-2019 Tapi tambahnya berat Jadi Sekarang yang ini aja Yang pengembangan MSS Slide show aja Ditampilkan Pake menu itu aja Full down-nya menu yang di atas Full menu yang di atas Yang menu yang di atas Nah itu yang slide show aja Paling kiri kalau tidak salah Nah ini berikutnya adalah Pengembangan pesawat tanpa awak Saat ini pesawat tanpa awak sudah menjadi kebutuhan Kalau 8 nanti saya cerita 8 itu menyediakan citra satelit saat ini sampai dengan resolusi sekitar 50 cm Sebelumnya itu dengan resolusi 1,5 meter ya Dengan spot 6 dan spot 7 Nah mulai tahun 2017 8 menerima secara langsung citra satelit resolusi sekitar 50 cm Ini digunakan oleh BNIG untuk membuat peta pertanahan Emang peta desa Dan digunakan oleh ATR Kementerian Agaradia dan Tata Ruang Itu untuk membuat peta pertanahan Nah tetapi untuk membuat peta perkotaan skala 1-10 ribu Itu citra satelit umumnya kurang Resolusi biasanya untuk yang perkotaan itu resolusi sekitar 30 cm Dan biasanya digunakan dengan pesawat Dan pesawat terbang Nah kalau menggunakan pesawat terbang Airborne remote sensing itu biayanya mahal Nah sekarang diupayakan untuk menggunakan dengan pesawat tanpa awam Nah 8 berupaya untuk pembangunan itu Memang saat ini di fokuskan untuk maritim Maritim itu salah satunya untuk garis pantai Kalau membuat garis pantai itu Harus menentukan batas saat air laut surut dan saat air laut pasang Nah kalau dengan satelit itu menunggu kapan satelit lewat Yang bersamaan dengan air surut atau air pasang itu sulit Malaikannya lapan bigi bekerja sama dengan lapan itu menggunakan pesawat tanpa awam Dan uji coba sudah dilakukan untuk pantai selatan Jawa Jadi diperkirakan kapan laut surut dan kapan laut pasang Kemudian diterbangkan ke pesawat tanpa awam Di potret Dan itu sudah dilakukan oleh bigi untuk membuat garis pantai di selatan Jawa Nanti akan dikembangkan ke semua garis pantai Indonesia Dan membenarkan pesawat tanpa awam Nah ini yang dikembangkan oleh lapan Termasuk ini bekerja sama dengan KKB Pesawat tanpa awam juga digunakan untuk pemantuan pencurian ikan Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan Lanjut Pesawat tanpa awam juga Baik Jadi ini yang pengembangan pesawat tanpa awam yang dilakukan oleh lapan Selanjutnya itu pengembangan teknologi roket Jadi untuk meluncurkan satelit perlu roket Selama ini satelit-satelit 8 dikembangkan dengan menggunakan roket dari India Kita merencanakan dan menarkirkan sebelum tahun 2040 Kita sudah harus bisa meluncurkan satelit dan menggunakan roket sendiri Jadi roket pun ini dikembangkan untuk nanti secara bertahap Kita mulai dari roket sonda Roket untuk pendidikan atmosfer Kemudian kita akan membangkan untuk menjadi roket peluncur satelit Untuk menjadi roket peluncur satelit ini perlu kemampuan untuk meluncur sampai ketinggian minimal 300 km Nah itu yang sedang dicoba Nah selanjutnya Oh iya pusat teknologi roket ada di Bogor juga Jadi di Bogor itu ada pusat teknologi satelit, pusat teknologi penerbangan dan pusat teknologi roket Jadi kalau mau berkunjung ke Bogor Sekaligus saja tidak pusat dikunjungi Jadi tempat pembuatan satelit, tempat pembuatan roket dan tempat pembuatan pesawat tanpa awak Di Bogor semuanya Nah Ya situ mungkin slideshow itu yang terkait dengan roketnya Selanjutnya Pengembangan Ini teknologi roket Lanjut Nah Selanjutnya adalah pengembangan bank data penerbangan jauh nasional Ini yang selama ini kerjasama Lapan dan Kunes Khususnya yang jokusan geografi Ini terkait dengan penerbangan jauh Lapan mempunyai Stasiun bumi di pare-pare Ini yang mencakup seluruh wilayah Indonesia Kecuali ada bagian utara Sumatera Itu dilengkapi dengan stasiun bumi di Rumpin, di Bogor Jadi ini seluruhnya ter-cover Ditambah juga ada stasiun bumi di Pokayon Nah Data yang di terima Ini kemudian diolah Dan disimpan di bank data penerbangan jauh nasional Itu adanya di Pokayon ya Di pusat teknologi data Nah data ini disebarkan ke semua pengguna Kementerian, lembaga Atau daerah Demikian juga perguruan tinggi yang bekerjasama Untuk penelitian dan juga untuk pendidikan Lanjut Data ini diterima itu mulai dari resolusi rendah Resolusi rendah ini terutama untuk pemantauan cuaca Menggunakan dimawari Kemudian juga untuk pemantauan kondisi lingkungan Kemudian Ada resolusi menengah Resolusi rendah ini Resolusinya sekitar 250 Kilometer ya Kemudian Ada resolusi Resolusi Menengah Itu Bukan 250 meter 1.4 kilometer Kemudian resolusi menengah Ini ada Data lenset Jadi lenset ini untuk pemantauan hutan Yang Resolusi rendah tadi Selain cuaca Juga untuk pemantauan Terkait dengan Kebakaran hutan Kemudian Resolusi menengah Ini lenset Itu untuk pemantauan hutan Terkait dengan Sebutnya Penggundulan hutan Dan juga terkait dengan Kondisi sumber daya alam Dan lingkungan Kemudian resolusi tinggi Resolusi tinggi ini Menggunakan Satelit spot 6 dan spot 7 Itu resolusinya Satu setengah meter Jadi ini biasanya Digunakan Untuk Termasuk Tata ruang juga Nah Lanjut Ini contoh Layanan yang diberikan Lapan dengan Menggunakan Satelit Modis Itu terkait dengan Pemantauan titik panas Jadi Pemantauan titik panas Dan Ini juga sudah ada Aplikasinya Berbasis Android Sehingga Di daerah Konsep Kemudian pemerintah daerah Itu bisa memantaunya Kemudian ketika diindikasi Potensi kebakaran hutan Itu Aparat di daerah Segera mendatanginya Untuk bisa mencegahnya Jadi ini Sangat bermanfaat Untuk Melakukan Pencegahan Terhadap Pemakan hutan Lanjut Dan Lapan juga Melakukan Bekerja sama Kementerian Pertanian Ini Pematauan Pertumbuhan Padi Jadi Pertumbuhan Padi Ini dipantau Permasalah utama Terkait dengan Produksi padi Saat ini Itu yang pertama Adalah Identifikasi Dan penentuan Luas sawah Jadi luas sawah Ini ternyata Di Indonesia Ini belum akurat Di daerah-daerah Sering informasi Luas sawah Terus bertambah Kenyataannya Banyak Lahan-lahan Pertanian Itu sudah berubah Jadi Perumahan Nah itu sekarang Lapan Diminta Bersama dengan BIK Kementerian Pertanian Dan juga Kementerian yang terkait Itu untuk Memetangkan sawah Itu sesungguhnya Luasnya Luasnya berapa sih Karena dari luas sawah itu Kemudian Nanti diperhitungkan Dengan Produktivitas Sawah Di masing-masing daerah Itu kemudian Nanti diproyeksikan Berapa sih Produksi padi Secara nasional Karena seringkali Kalau luas sawah Yang seperti sekarang Itu mestinya Produktif Dan di Memberikan produktivitas Sawah Di masing-masing daerah Itu produksi Nasional Itu sesungguhnya Kita bisa Suasubadar Tapi kok Nyatanya masih Impor Nah itu yang Sekarang Sedang diidentifikasi Termasuk juga Terkait dengan Berapa sih Produksi Produksi Panen kita Nah itu dipantai Dengan Menggunakan Pindahan jauh Mulai dari Pertumbuhannya Sampai dengan Pasir panen Dan dari Fase panen itu Itu nanti Diperhitungkan Berapa produksi Padi kita Dan dari Pertumbuhan Itu juga Diperhitungkan Berapa Pupuk yang Diperlukan Karena seringkali Diberitakan Ada pupuk Langkah Di satu daerah Menurut Kementerian Pertanian Itu tidak selalu Berarti langkah Pupuknya ada Tapi distribusinya Tidak merata Di daerah Yang sesungguhnya Tidak perlu pupuk lagi Itu masih Lumpuk Banyak pupuk Padahal di daerah Yang Memerukan pupuk Itu distribusi Pupuknya Tidak terkirim Nah dengan Pematauan Perindahan jauh ini Itu Pertumbuhan Padi diikuti Sehingga distribusi pupuk Bisa Dipatau Dan diperhitungkan Kemudian Nanti saat Pase panen Ini juga Bisa diperhitungkan Berapa produksi Panen kita Nah Yang penting juga Lapan ini Memberikan informasi Zona potensi Penangkapan ikan Jadi berdasarkan Seluruh Perungkatan laut Kandungan Klorobil Kemudian arus laut Lapan memberikan Informasi daerah Yang banyak ikannya Nah daerah Yang banyak ikannya Itu kemudian Diinformasikan Ke pemerintah daerah Ke dinas perikanan Daerah Yang Kemudian Dimanfaatkan Oleh layan Beberapa daerah Sudah memanfaatkan Informasi ini Dan mereka Menyatakan Pendapatannya Atau Pendapat Tangkapan Itu meningkat Cukup signifikan juga Jadi sekarang Kelayan Yang menggunakan Informasi Zona potensi Penangkapan ikan Ini Ketika melaut Itu bukan Mencari ikan Tetapi Menangkap ikan Karena sudah tahu Daerahnya Nah dengan Demikian Tentu Nelayan Akan lebih Menghemat Bahan bakar Tidak keliling-keliling Mencari Kemudian mencari Di daerah Yang ternyata Sedikit ikannya Tapi langsung Ke daerah Yang Banyak ikannya Nah ini Yang diberikan Informasi Ke daerah Nah lanjut Juga Lapan ini Melakukan Pematauan Untuk Terumbu karang Kemudian juga Mangrum Demikian juga Potensi-potensi Untuk Budidaya laut Untuk Terkait dengan Rumput laut Kemudian Mungkin Mutiara Itu kondisi Lingkungan laut Itu dipantau Lapan Pernah bekerjasama Dengan beberapa Universitas Untuk melakukan Penelitian ini Dan juga Dengan beberapa Daerah Dan juga Yang penting Ini Lapan Rumah Memantau Pulau-pulau terluar Mengapa Pulau-pulau terluar Ini perlu dipantau Karena pulau terluar Ini yang Menentukan Batas wilayah Indonesia Kalau Ada pulau terluar Kemudian Ternyata hilang Itu batas Wilayah Indonesia Karena batas wilayah Itu ditentukan Dari pulau-pulau terluar Dengan Garis lurus Dari pulau-pulau terluar Itu menjadi Batas Wilayah Indonesia Jadi dalam Konteks Hukum laut Internasional Sekarang ini Laut Di dalam Satu wilayah Itu bukan Sebagai pemisah Tetapi sebagai Penyakun Saya masuk ke Pematuhan Dinamika Musil Ekuator Jadi Tadi di awal Saya sudah menyebutkan Bahwa Atmosin Ekuator Indonesia Itu khas Kita berada Di dua lautan Berada di Antara dua benua Dampaknya Ketika matahari Berada di selatan Seperti saat ini Berarti terjadi Pemanasan Di belahan selatan Udara yang panas Itu lebih renggak Dibandingkan Dengan udara yang dingin Jadi Saat ini Di belahan utara Itu sudah musim dingin Maka angin Bertil dari arah utara Menuju ke arah selatan Karena bumi ini Berputar Arah angin itu Tidak lurus Tapi membelok Sehingga dari arah utara Itu membelok Ke selatan Kemudian ke arah Tenggara Nah Angin ini Juga Menggerakkan awan Karena awan Itu umumnya Bertemu di antara Pertemuan antara Udara dingin Dan udara hangat Yang membawa Uang air Oleh karena Awan ini bergerak Ketika Angin itu bergerak Dari utara selatan Awan juga bergerak Dari utara selatan Itu sebabnya Ketika musim kemarau Bubusan awan Itu berada Di sekitar Di Asia Asia Tenggara Nah ketika Mulai September Ini angin Angin mulai September itu Masa peralihan Itu angin Beralih dari selatan Dari selatan utara Menuju ke utara selatan Itu Anginnya berkolaf Jadi Turbulens Itu yang menyebabkan Saat peralihan Sekitar September Oktober November Itu saat peralihan Itu banyak sekali Kuting beliung Itu Saat Nah Ketika Ini sudah Deseber Itu Awan Bubusan awan Dari utara itu Mulai bergerak ke selatan Oleh sebabnya Musim hujan itu Dimulai dari belahan utara Sumatera utara Kemudian Ke selatan Ke Sumatera bagian selatan Kemudian ke Jawa Jadi Mulai Desember Januari Februari Itu Puncak Musim hujan Untuk daerah Jawa Nah Ini yang Pergerakan ini Itu yang Dengan adanya Angin pasat ya Karena posisi Matahari Berubah-ubah Nah nanti Maret Ini bergeseran Matahari berada Di Ekuator Itu mulai Peralihan Jadi Kemudian Nanti Juni Itu berada di utara Berbalik Dari selatan Angin yang Menuju ke utara Itu sebabnya Mengapa Pada saat Musim hujan Dan musim kemarau Itu cenderung Di Indonesia Itu dingin Karena angin Bertiup dari Daerah musim dingin Dan puncak Saat yang Panas Itu biasanya Saat masa Peralihan Masa Peralihan Yang pertama Itu sekitar Bulan April Itu umumnya Orang Mata Kok gerak sekali Ya Panas sekali Karena itu pada saat Angin itu Tidak bertiup Sebutnya ke utara Ata ke selatan Tapi berbalap Di wilayah Indonesia Itu jadi Tunya Banggi Kemudian Sekitar Oktober Itu juga Nah Lapan ini Memantau Atau katakan Mengamati Dinamika Atmosir Ekuator ini Dan Lapan Mempunyai Fasilitas Di Koto Tabang Di Agam Dekat Tinggi Itu Desebut Air Equatorial Atmosir Keredar Ini Bekerja sama Dari Koto University Kemudian Lapan juga Mempunyai Fasilitas Bank data Atmosir Indonesia Bismar Dan juga Ada Fasilitas Untuk Pengembangan Model Atmosir Jadi Dengan Menggunakan High performance Computer Slaster Ya Adanya Di Baju Kemudian Juga Pengamatan Aerosol Debu Debu Di Atmosir Itu Adanya Di Bandung Nah Lapan Juga Membangkan Sadewa Satellite Based Disaster Rewarning System Jadi Dengan Menggunakan Mengkombinasikan Data Dari Satlit Dikombinasikan Dengan Model Atmosir Lapan Memangkau Secara Real Time Kondisi Awan Saat Ini Dan Memperakhirkan Dari Jam Kejam Jadi Silahkan Browsing Di Internet Atau Di Gadget Itu Sadewa Lapan Itu Nanti Ada Aplikasi Di Situ Itu Termasuk Untuk Memperakhirkan Perakhiran Hujan Itu Secara Spasial Kalau BID Itu Berikan Informasi Semarang Misalkan Contohnya Hari Ini Pagi Cerah Kemudian Siang Itu Berawan Malam Hujan Misalkan Seperti Itu Atau Kadang-kadang BMKG Informasi Satu Hari Saja Semarang Hari Ini Cerah Atau Mendung Atau Hujan Nah Dengan Satewa Ini Bisa Di Zoom Bisa Zoom Di Daerah Spunes Ini Nanti Siang Pukul Tiga Hujan Atau Tidak Itu Bisa Dilihat Di Zoom Beberapa Hari Yang Lalu Saya Di Kantor Lapan Memantau Hujan Ini Akan Diperakhirkan Jam Dua Hujan Setengah Dua Sudah Mujan Dan Itu Diperakhirkan Sampai Dengan Pukul Tujuh Malam Ternyata Benar Sampai Di Daerah Di Konflik Di Kantor Lapan Itu Banjir Ini Bisa Membantu Terutama Kalau Kita Menghatikan Event Mahasiswa Bikin Acara Kegiatan Mahasiswa Mau Bikinnya Apakah Outdoor Atau Indoor Ya Lihat Tidak Perakhiran Cuacanya Apakah Nanti Siang Ini Hujan Atau Tidak Kalau Hujan Kira Berapa Lama Dan Nanti Bisa Memutuskan Apakah Kegiatannya Outdoor Atau Indoor Jadi Silahkan Manfaatkan Sati Wadi Ini Ditumbangkan Pusat Sain Dan Teknologi Atmosir Yang Bantu Nah Lapan Juga Menumbangkan Radar Santanu Sistem Pemantau Bujan Spasial Jadi Dengan Radar Ini Memantau Daerah Dengan Radius Sekitar Sekitar 5 Kilometer Itu Kondisi Cuacanya Ada Bujan Ekstrim Atau Tidak Nah Ini Dimanfaatkan Untuk Daerah Daerah Yang Berpotensi Ronsor Atau Banjir Sehingga Mereka Bersiap-siap Ini Kalau Di Bandung Itu Daerah Bandung Selatan Itu Yang Seringkali Banjir Jadi Mereka Memantau Kalau Bingulu Sungai Citarum Itu Ada Hujan Lebat Maka Bersiap-siap Kemungkinan Bandung Selatan Akan Bukan Banjir Nah Radar Yang Dikembangkan L8 ini Lebih Murah Dibanding Harga Pasaran Sehingga Radar Ini Akan Dikembangkan Dan Dibusulkan Terdapat Dimanfaatkan Oleh BMKG Di Stasiun-stasiun Yang Belum Ada Radarnya Terakhir Saya akan Bicarakan Tentang Cuaca Antariksa Dan Di Awal Saya Jelaskan Cuaca Antariksa Sekarang Sudah Menjadi Perhatian Kalau Dulu Orang Hanya Berbicara Soal Cuaca Dibuni Ada Hujan Ada Angin Ada Badai Ada Musim Musim Pering Musim Hujan Di Antariksa Ada Di Antariksa Ada Yang Disikut Sebagai Badai Badai Matahari Badai Geomagnit Kemudian Ada Jura Hujan Hujannya Hujan Meteor Kemudian Ada Juga Musim Kalau Di Bumi Ada Musim Kering Musim Hujan Di Antariksa Ada Ada Musim Matahari Aktif Ada Musim Matahari Tenang Siklusnya Sekitar 11 tahunan Jadi Ketika Tahun 2012 Itu Musim Matahari Aktif Itu Banyak Ledakan Ledakan Nah Orang Ribut Soal Kiamat Sesungguhnya Bukan Kiamat Manusianya Karena Manusia Di Bumi Ini Dilindungi Dua Pelindung Yang Kuat Pertama Adalah Medan Mahlid Bumi Jadi Betapapun Ada Badi Matahari Yang Kuat Badi Matahari Isinya Dalam Proton Dan Elektron Nah Itu Akan Dibelokan Peleng Dan Maksud Bumi Kalaupun Masuk Itu Masuk Melalui Ekuator Dan Nanti Berinteraksi Dan Atmosi Atlas Proton Dan Elektron Itu Yang Kemudian Membentuk Aurora Jadi Justru Memberikan Keindahan Tapi Manusia Di Buminya Aman Kemudian Ada Sinar Ultraviolet Yang Ekstrim Dari Matahari Ini Membahayakan Kejirupan Ultraviolet Ini Nah Itu Dilindungi Oleh Apa Lapisan Ozone Jadi Lapisan Medan Magnit Bumi Dan Lapisan Ozone Ini Menjadi Pelindung Bagi Bumi Jadi Dengan Adua-dua Pelindung Itu Sesungguhnya Waktu Tahun 2012 12 Ramai Soal Kiamat Bahkan Sampai Ada Filmnya 2012 Itu 2012 Itu kan Seolah Kiamat Betul-betul Kiamat Itu Manusia di bumi Aman-aman Saja Karena Badan matahari Itu Tidak Mengancam Bumi Justru Yang Jadi Perhatian Bagi Negara-negara Maju Yang Mengoperasikan Satelit Itu Adalah Perlindungan Terhadap Satelit Kalau Badan matahari Ini Tidak Diantisipasi Itu Bisa Mematikan Banyak Satelit Dengan Satelit Mati Saja Kita Sudah Repot Itu Telkom Satu Itu Sekian Banyak ATM Itu Tidak Berfungsi Apalagi Kalau Misalkan Banyak Satelit Yang Terganggu Untuk Navigasinya Terganggu Untuk Broadcasting Terganggu Kemudian Untuk Komunikasi Data Perbankan Terganggu Maka Sekian Banyak Aktivitas Manusia Di Berbagai Negara Bisa Terganggu Oleh Karena Kemudian Ada Antisipasi Yang Dilakukan Nah Cuaca Antariksa Ini Dipantau Lelapan Supaya Nanti Kegiatan Kegiatan Terkait Satelit Ini Juga Bisa Diantisipasi Sebelumnya Kemudian Lelapan Juga Memantau Benda Jatuh Antariksa Jadi Satelit Yang Sudah Mati Kemudian Roket Yang Bekas Menuncurkan Satelit Itu Sebenarnya Jadi Sampah Sampah Antariksa Nah Jumlah Sampah Antariksa Yang Ukurannya Lebih Dari Kepalan Tangan Ini Itu Jumlahnya Belasan Ribu Di Antariksa Nah Beberapa Kemudian Jatuh Di Bumi Nah Di Indonesia Ini Sudah Ada Beberapa Yang Jatuh Tahun 2000 Tahun 1981 Dan 1981 Ada Sampah Antariksa Dan Bekas Roket Rusia Itu Diasu Di Gorontalo Dan Di Hampung Kemudian Tahun 2003 Itu Ada Lempeng Bekas Roket RRT Yang 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 Terakhir Ini Cukup Heboh Juga Tahun 2016 Ada Beberapa Tabung Jatuh Di Sumenok Madura Nah Itu Lampas Bisa Mengidentifikasi Itu Biliknya Amerika Bekas Satelitnya Bekas Roketnya Amerika Kemudian Tahun Ini Bulan April Itu Ada Dua Lempeng Logam Besar Jatuh Di Agam Di Dua Tempat Yang Pertama Adalah Seperti Tabung Seperti Kendi Tapi Cukup Besar Beratnya Beberapa Kilogram Kemudian Satu Lempeng Besar Jatuh Di Agam Itu Miliknya RRT Jadi Lapan Memantau Sampahan Tarisan Nah Untuk Pemantauan Parameter Antari Salapan Mempunyai Beberapa Stasiun Pali Timur Ada Di Biak Kemudian Di Slauksi Itu Ada Di Pare Kemudian Di Pontianak Ada Di Kalimantan Ada Di Pontianak Kemudian Di Sumatera Ada Ada Di Agam Dekat Perti Tinggi Di Jawa Ada Ada Di Sumedang Ada 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 Di Pasuruan Dekat Surabaya Ini yang sedang Disiapkan Observatorium Nasional Di Gunung Timau Di Kupang Ini Disargetkan 2019 Akhir Atau Awal 2020 Sudah Bisa Di Operasionalkan Saya kira Demikian Ini Selebihnya Ini Terkait dengan Rencana Hidupan Tarisan Tapi Mungkin Akan Terlalu Banyak Sebentar Sini Informasi Lebih Lanjut Bisa Dilihat Di Situs 8 www.8.go.id Saya kira Demikian Untuk Menyambung Mungkin Ini Mbak Kita Bisa Cerita Pengalaman Bekerja Di 8 Dan Nanti Pertanya Bisa Sekaligus Terima 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 Terima